Aduh copot tadi mudah Copot tadi ingat dulu sabarannya Kita sabar dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Tobi Video kali ini kita akan memberikan Secara cara mengganti rotak Rupam ya di motor Cukupi Ini rotaknya Sudah kita siapa Nah sebelum video selanjutnya jangan lupa Berkebiasa saya ingatkan Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dari televisi semangat lagi Jangan lupa untuk konten-konten yang bermanfaat Sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan yang belum bergabung silahkan bergabung Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih Jangan lupa ya Dan jangan lupa juga Nombor lonceng di video ya Agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Oke kembali pertama cara mengganti Rotak Rupam ya Di motor Cukupi injeksi Oke cara-cara ini seperti ini Kita siapkan dulu kunci-kucinnya Untuk membongkar boli 10 ya Oke caranya seperti ini Ini kalau untuk selangnya kita tinggal cabut aja ya Tinggal biji ke sini Lalu untuk soketnya juga tinggal biji aja Lalu tarik Oke bro Jadi cara-cara ini seperti itu ya Jadi bagi teman-teman yang mau ganti Rotak Rupam Di motornya Bit ataupun Pagio Atau Pugik Simak sudah saya ini Sampai selesai Agar teman-teman paham ya Oke Kita lanjutnya Kita lanjutnya Kita lanjutnya Kita lanjutnya Oke Nah ananya Kita lepaskan Oke kita tinggal tarik aja ya Oke bro Oke bro ya Ini lepasnya ada disini Nanti kita lepaskannya ya Jadi kita lepaskan dulu ya Ini boleh ya Ini rotaknya Untuk kabel-kabelnya Kalau memang teman-teman Takut ragu Yang menyambut kabelnya Takut lupa Dipoto aja Dipoto aja ya Atau ditulis aja Warna merahnya sebelah mana Sebelah mana Oke ya Ini kalau untuk yang Merah ini Lampu Pacey Sama ada disini Di sebelah kanan ya Kita lepaskan aja ya Sama Untuk yang ininya juga Kalau merah ada sebelah kanan ya Oke Kita lepaskan dulu ya Ini kita Kita lepaskannya Kita cokel aja ya Atau menggunakan kabel Untuk melepaskannya Kita tidak mencobeng Kita menggunakan kabel aja Seperti ini ya Kita masuk-masuk Satu persatu kabelnya Ini Bukit tertarik ya Oke bro ya Tinggal tarik aja Seperti ini Oke Ini rotaknya ya Oke bro Oke ini rotaknya ya Kita ukur dulu Sama ngetidanya Oke sama bro ya Kita tinggal pasangnya ya Oke kita Kampang-kampangnya tinggal Bintain aja bro Oke 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 masuk ke ini ya kalau kita pasang lagi bro ngapun dulu ininya gendong ininya ini kita masukkan lagi tambahnya masukin dulu bro ya yang merah sebelah kanan ya masanya belakang kiri sebelah sini ya Aduh lepas lagi bro ininya Aduh copot tadi copot tadi kita sambil dulu ya Oke ini kabelnya juga kita nyari nggak ada ini susah nyambunginnya kita pakai ini warna hitam ya sama aja karena ini udah rusak di ini makanya kita pakai yang hitam ya Oke kita masukin disini Eh lalu ya pakai masalah sebelah kiri oke tinggal kita pasang kita cabut dulu ininya lindunginya cabut oke tinggal pasang aja ya ini ya dorong oke ya belum masukin bro tekan aja oke sampai bunyi terk gitu ya oke yang ini sama nggak boleh yang merah-merahnya sebelah kanannya ini juga merah-merahnya sebelah kanan sebelah sini ini untuk ampere besinya ya sebelah kanan seperti ini lalu untuk yang hitamnya sebelah kiri semua ya jadi kalau memang masih ragu cara ngebongkannya dipotor dulu aja bro biar paham ya biar tidak ketukar nantinya atau ditulis dulu yang merah sebelah mana kalau yang merah untuk ampere besinya ada sebelah kanan dan masanya ada di tengah sini ini sama untuk dinamo kobam juga dia yang merah ada sebelah kanan yang hitamnya ini masanya ya oke kita tinggal pasang ya ya bro ya kita pasang dulu ininya kita tinggal pasang aja ya kalau ini tinggal puter aja ya kita semprot dulu deh kita semprot dulu bro biar bersih oke ya kita tinggal pasang ya kita masukin seperti ini lalu puter aja ya kasihkan sini klipannya klipannya tidak puter oke kita tinggal pasang ya oke kita pasang dulu oke bro tinggal pasang aja ini lalu puter aja oke tinggal puter tahanannya ini lalu ya kita pasangnya tadi kalau kita pasangnya ini lalu ya oke kita tinggal dengerin aja oke oke tinggal masukin aja oke oke perhatikan disini oke bro sama ya ya cara penggantian rotak full pump motor seperti ya setelah selesai tata cari seperti itu ya benar-benar tidak bermanfaat dan berguna untuk teman-teman dimanapun berada lagi saya ingatan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar kita lebih semangat lagi dan buat konten yang bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih